Intro Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya Saudara-saudara saya sedarma Dimanapun Saudara-saudara berada Yang kebetulan bisa menyaksikan tayangan Sadu ini Saya mengajak Saudara-saudara bersama-sama Untuk belajar dan berbagi pengertian tentang Dharma Namo Agung Dari ajaran Guru Buddha Saudara-saudara Kembali Sekali lagi tentunya saya mengucapkan terima kasih Kepada Sadu Yang telah memberikan kesempatan kepada saya Untuk sama-sama berbagi pengertian Berbagi esensi daripada Dharma Sering sekali Kita mendengar Bahwa Segala sesuatu Yang senantiasa Diucapkan Dan dilakukan berulang-ulang Itu akhirnya akan menjadi habit Menjadi Kebiasaan Bahkan Akhir-akhir ini Juga Sering terjadi Segala sesuatu Yang Sesungguhnya Tidak benar Yang sesungguhnya Segala sesuatu itu Keliru Karena begitu Seringnya Diucapkan Begitu Seringnya Diulang-ulang Baik Dari mulut ke mulut Dari teman ke teman Atau Dari media sosial Ini yang sangat berbahaya Yang sesungguhnya Yang diulang-ulang itu Hoak Hoak Atau Tidak Mengandung Kebenaran Sama sekali Akan tetapi Karena Diulang 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 Yang menjadi habit Habit kebiasaan Dan yang hoak tadi Menjadi Kebenaran Nah demikian juga Di dalam Kehidupan Kita Sering sekali Mulai dari dulu Sampai sekarang Kita sering Mendengarkan Bahwasannya Ini sering Ini sering Bahkan Di dalam Ruang-ruang publik Di dalam Keluarga Di dalam Perbincangan kita Bersama Sesama rekan Kita sering Mendengarkan Ucapan Seperti ini Ah Untuk Apa Menjadi Kaya Untuk Apa Banyak Harta Toh Nanti Kalau Mati Juga Tidak Dibawa Ini sering Hampir Semua Kita Pernah Mendengarkan Ini Dan Bahkan Di saat Atau Di momen Tertentu Kita Sendiri Yang Mengucapkan Itu Biasanya Biasanya Ada Kelanjutannya Untuk Apa Menjadi Kaya Untuk Apa Harta Melimpah Toh Orang Kaya Belum Tentu Bahagia Ini Yang sering Kita Dengar Bahkan Di beberapa Kesempatan Mungkin Anda Saudara Anda Orang Tua Anda Anda Sendiri Sering Mengungkapkan Kata-kata Ini Atau Ungkapan Ini Maka Seperti Di atas Saya katakan Kalau Ini Dikatakan Terus Menerus Maka Juga Akan Menjadi Habit Untuk Apa Menjadi Kaya Untuk Apa Banyak Harta Mati Tidak Dibawa Untuk Apa Menjadi Kaya Untuk Apa Banyak Harta Toh Orang Kaya Belum Tentu Bahagia Ini Pandangan Keliru Pandangan Salah Tetapi Tidak Jarang Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Seperti Itu Kita Bila Oh Iya Kita Manggut Manggut Oh Iya Juga Ada Benarnya Nah Kebenaran Yang Sesungguhnya Menurut Kepercayaan Kita Sebagai Umat Buddha Seperti Apa Saudara Aku Silahkan Anda Menjadi Kaya Kaya Raya Jaya Harta Melimpah Toh Mati Anda Akan Bisa Membawanya Weh Luar Biasa Ini Baru Baru Saya Dengar Ini Romo Dari Lampung Mengatakan Kontradiksi Yang Biasanya Orang Mengatakan Mati Harta Tidak Dibawa Tetapi Romo Yang Satu Dari Lampung Ini Mengatakan Silahkan Anda Kaya Silahkan Anda Banyak Memiliki Harta Toh Nanti Mati Anda Bisa Membawanya Penjelasannya Bagaimana Itu Romo Saudara Aku Yang Tidak Bisa Dibawa Mati Itu Hanya Harta Yang Tersisa Dan Masih Berbentuk Fisik Entah Itu Rumah Yang Mewah Mobil Yang Bukan Hanya Satu Deposito Yang Tidak Sedikit Itu Yang Tidak Bisa Dibawa Akan Tetapi Takala Anda Di Dalam Bergelimang Harta Tadi Anda Tidak Berhenti Membuat Kebajikan Anda Tidak Bosan Membantu Orang Anda Tidak Jemuh Mengadakan Aksi Aksi Bakti Sosial Semua Yang Tidak Kelihatan Itulah Yang Kata Anda Bahwa Bahkan Anda Tidak 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 Membawa Pun Kebajikan Itulah Yang Akan Mengikut Mengikuti Anda Padahal Anda Tidak 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 Membawa Tetapi Karma Baik Kebajikan Dari Harta Yang Melimpah Yang Sebagian Telah Anda Pergunakan Untuk Membuat Kebajikan Karma Baiknya Itulah Yang Bisa Anda Bawa Kemudian Untuk Apa Menjadi Kaya Orang Kaya Belum Tentu Bahagia Ini Juga Sering Kita Dengar Bahkan Kita Mungkin Sering Juga Mengucapkannya Sendiri Kata-kata Itu Kalau Tadi Saya Katakan Silahkan Anda Kaya Silahkan Anda Memiliki Harta Yang Melimpah Toh Mati Anda Bisa Membawa Saya Akan Katakan Silahkan Anda Kaya Silahkan Anda Memiliki Harta Melimpah Saya Pastikan Bahwa Anda Pasti Akan Bahagia Pasti Dan Tidak Berlebihan Kiranya Kalau Saya Mengatakan Kalau Banyak Orang Mengatakan Hei Untuk Apa Kaya Toh Orang Kaya Belum Tentu Bahagia Saya Pastikan Yang Sering Mengucapkan Itu Hanya Golongan Golongan Orang Yang Berkekurangan Dalam Garis Miring Orang Miskin Yang Sedang Mencari Hiburan Untuk Dirinya Sendiri Makanya Dia Sering Mengatakan Hei Untuk Apa Kaya Untuk Orang Kaya Belum Tentu Bahagia Hello Kalau Orang Kaya Belum Tentu Bahagia Lantas Bagaimana Dengan Anda Yang Selalu Mengucapkan Orang Kaya Belum Tentu Bahagia Kalau Orang Kaya Saja Belum Bahagia Apalagi Dengan Anda Yang Tidak Kaya Tentunya Makanya Harta Harta Tidak Dibawa Mati Betul Tapi Kalau Saat Ini Anda Tidak Punya Harta Itu Rasanya Sudah Setengah Mati Yakinkan Harta Memang Tidak Dibawa Mati Tapi Kalau Saat Ini Anda Tidak Punya Harta Rasanya Sudah Setengah Mati Harta Bukan Segalanya Yes Agree Tetapi Di antara Segalanya Itu Bisa Didapat Dengan Harta Harta Bukan Segalanya Yes Setuju Tetapi Di antara Segalanya Itu Bisa Didapatkan Dengan Harta Anda Ingin Second Second Honeymoon Anda Ingin Tengok Kampung Halaman Dicungkuk Pengen Nengok Apa Saudara-saudara Yang masih Ada Di sana Tidak Mungkin Anda Tanpa Bekal Bisa Second Honeymoon Tidak 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 Mungkin Punya Punya Uang Punya Harta Mudah Tetapi Kalau Tidak Punya Impian Tinggal Impian Maka dari itu Apa yang Romo Sampaikan ini Layak Kiranya Kita Renungkan Bersama-sama Agar Kita Tidak Senantiasa Mengucapkan Segala Sesuatu Yang Keliru Karena Sering Diulang Sering Diulang Sering Diulang Menjadi Kebiasaan Kebiasaan Itu Habit Dan Yang Keliru Itu Menjadi Kebenaran Selamat Mencoba Selamat Mempraktekan Semoga Bermanfaat Dan Tak henti Saya Senantiasa Berdoa Semoga Saudaraku Dimanapun Berada Senantiasa Bahagia Dan Jangan Lupa Untuk Berbahagia Sabe Satabawantun Sukitata Semoga Semua Makhluk Itu Berbahagia Sadu 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 Terima kasih Sle Sle Terima kasih telah menonton!